Mobil listrik telah merambah di Indonesia. Penggunaan mobil listrik bahkan diterapkan pada ajang KTTG20 di Indonesia. Semua kendaraan akan diterapkan menggunakan mobil listrik. Di sisi lain, PLN akan terus gencar membangun SPKLU guna mendorong infrastruktur charger mobil listrik. Lantas seberapa ramai euforia mobil listrik di Indonesia? Kita simak pembahasannya dalam segmen Ekonomi Dalam Canda berikut ini. Aduh, gue handphone gue lobit lagi nih. Ada charger apa di kantor ini? SS-an nggak? Nggak ada. Ya. Masih gaman casan. Ini gue kehabisan listrik di rumah gue. Kehabisan listrik. Kehabisan baterai di rumah gue. Lo ada charger nggak? Lo update dong, makanya pake yang berhubungan dengan listrik-listrik itu harus mulai dikembangkan. Nggak botor, nggak cuma motor doang. Mobil listrik juga. Ya, masa ya gue ngecas pake mobil listrik? Ya nggak juga sih. Kok kan nggak punya mobil listrik? Tapi kan, masa kayak gini aja mesti diajari? Gantilah. Ya, ya, ya. Ya gitu dong. Kalau handphone kita lobit, ganti handphonenya. Nampak aja bin melek berita, jangan melek yang lain doang nih. Ini gue kasih info menarik kementerian perindustrian terus mendorong percepatan produksi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Baik kendaraan roda 2 maupun roda 4 atau lebih. Kemenperin menargetkan akan ada 400 ribu unit kendaraan listrik Indonesia pada tahun 2025 mendatang. Wah, mobil listrik ini nih. Berarti nanti semua mobil pake listrik. Oh my God. Nggak ada lagi, masuk-masuk kayak gini ngecas sekarang. Nggak ada Pertamax, nggak ada. Nggak ada Pertamax sama Pertalit, udah nggak ada lagi. Mbak Mbak yang jualan Pertalit sama Pertamax, udah nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Nggak ada botol aqua yang buat isi-isi bensin, udah nggak laku lagi nanti. Berarti nanti pedagang eceran tuh, dia jualnya baterai. Ini bakal ada pedagang-pedagang apa, yang hilang nih Pramanx. Iya, tapi cuma satu yang nggak bakal hilang. Apa? Tambal ban. Nggak mungkin ban dari listrik dong. Dia pasti juga pernah bocor dong, meskipun selistrik-listriknya nanti. Pasti bocor dong bannya. Sekarang yang tukang poli bekas udah nggak ada dong. Iya, nggak ada. Sedih deh. Wah, berarti mobil listrik ini ada, bagusnya ada nggak aja juga sih. Iya, tapi kan memodernkan industri, Bin, dengan mobil listrik gitu loh. Iya sih, berarti hitung-hitung, ikut memajukan energi baru terbarukan, ya kan. Lumayan kan 400 ribu ini, terus sekarang di 2025 nanti mobil pada listrik nih. Tapi nih Pramanx, jangan hanya gembar-gembor kendaraan listrik nih. Harus didukung dengan pengembangan infrastruktur juga nih, kendaraan listriknya nih pemerintah nih. Iya dong. Iya kan? Kemudian harga yang terjangkau harus nih, karena Indonesia tuh suka banget yang harganya terjangkau tapi kualitasnya bagus. Desain yang menarik, ya kan. Terus masyarakat pengen yang murah meriah muntah. Iya, 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 iya. Murah-murah muntah tuh gimana? Ada soalnya nggak kira-kira harganya murah meriah muntah tuh gimana? Gini nih, masyarakat tuh kalau disuruh beli martabak telur, agak nggak mau. Jadi lebih suka tuh beli cilor gitu. Kan sama aja telur, tapi murah meriah muntah gitu Pram. Daripada beli martabak telur yang mahal. Ini agak kesono daerahnya. Ada. Jadi seharusnya ada mobil yang bagus listrik nih, contoh. Kita ngomongin listrik nggak ngomongin minyak. Eh, nih. Oh. Kan ada mobil Asemka dulu tuh? Nggak, Asemka dong makanya. Ada mobil Asemka. Itu kan murah tuh, murah meriah kan? Gimana kalau mobil Asemka itu dimunculkan kembali dari dunia yang tak terlihat ini? Tapi laku nggak? Uh-oh. Nggak kan, nggak kelihatan tuh. Oh iya. Ada, namanya ada, tapi nggak kelihatan kan? Oh iya. Jadi mobil Asemka nya dikeluarkan, pakai teknologi listrik. Wait a minute. Who are you? Pasti bakal murah meriah. Kalah, Tesla-Tesla madu kemahalan. Ya mahal banget, kalau itu mau nggak sanggup juga. Beli Tesla-Tesla, beli teh manis aja yang nggak kampu, Goce. Oh no. Tapi nih, kalau soal listrik ya, serahkan sama Ali-nya. Wih, siapa tuh? Iya, tukang listrik lah. T.T. PLN Bersero, berkomitmen mendukung penjualan kendaraan listrik di Indonesia. Oleh karena itu, PLN telah menyiapkan infrastruktur dan layanan untuk komunitas kendaraan listrik. Akan ada SPKLU di tiap kota, ada beberapa titik nih di pusat kota. Berarti nanti PLN akan bangun SPKLU banyak nih? Ya bahkan nggak semua orang punya SPKLU di rumah. Apa jangan SPKLU? S. Oh no. S. Stasiun. P. Pugisian. K. Kendaraan. L. Listrik. U. Umum. Aman. Nata dia tahu SPKLU. Iya dong. Nantinya kan yang punya mobil listrik bukan hanya kalangan yang atas doang nih. Penanggara ke bawah juga punya kalau ada mobil listrik yang murah-murah yang muntah. Iya tadi, murah-murah yang tadi. Iya, tapi pernah ya, kalau masyarakatnya nih disuruh pakai mobil listrik, kenapa nggak dari pemerintahnya aja dulu, ya kan? Kayak zaman vaksin nih dulu nih. Kan pemerintahnya dulu nih yang vaksin diperam, ya kan? Tapi nih ya, makanya nih, bacaidaksternal.com nih. Gue tuh bacaidaksternal.com, gue tahu infonya. Oh iya, tahu. Iya. Mau tahu infonya? Iya, tahu. Bisa dibaca. Lo yang baca kan berarti kan? Gue yang baca nih. Gue udah baca duluan. Gue udah baca duluan. Jadi Wakil Presiden, Ma'ruf Amin tuh, mengatakan penyelenggara konferensi tingkat tinggi G20 pada November mendatang menjadi momentum peralihan penggunaan kendaraan bertenaga listrik. Hal tersebut dikarenakan para kepala negara dan delegasi akan hadir dan akan mengendarai bus, mobil, sepeda motor yang berbahan bakar listrik. Mau dia pakai kendaraan listrik yang di Indonesia? Mas datang tuh mereka masih divaksin dulu, vaksin nanti seteru. Biar nggak nyeteru. Nggak tahu ya, karena kan mobil-mobil baru nih. Mobil listrik, eh Pak, belut listrik aja bahaya bisa bikin nyeteru. Apalagi mobil listrik. Oh no. Jangan-jangan mobil listrik Indonesia tenaganya, tenaga belut listrik? Enggak gitu dong. Tapi kan kita nggak tahu nih, kan mobil listrik kan bisa aja kan di dalam mobil lagi enak-enak. Terus kita nggak pernah tahu. Jangan dong, itu kan kepala-kepala negara yang dikumpulkan nih. Tan November, pengadaan mobil listriknya itu semua sudah bagus dan semua sudah dilengkapi dengan keamanan-keamanan khususus. Karena kan kepala negara-negara penting ya. Jadi jangan sampai ada sabotase-sabotase gitu kan. Nanti tiba-tiba, nih listriknya abis tokennya nih kan. Nggak lucu kan. Harus diingetin tuh di setiap drivernya segala punnya dibikin notes gitu. Jangan lupa ngecas, jangan lupa ngecas gitu. Karena kan penting tuh ngecas. Terus juga nih Pram ya, Kementerian Keuangan nih memastikan penggantian kendaraan dinas pemerintah menjadi mobil listrik akan dilakukan bertahap nih. Hal tersebut tertulis di instruksi Presiden nomor 7 tahun 2022 tentang penggunaan kendaraan bermotor listrik. Berbasis listrik sebagai kendaraan dinas operasional dan atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan juga nih pemerintah daerah telah diterbitkan. Jadi nanti ada surat-suratnya nih. Semua menteri kan pada pakai mobil listrik nih. Yang konvensional nganggur dong. Biasanya sih konvensional. Apaan-saan turun lah. Buat anaknya. Nggak dong, masa multi rakyat nggak dapet sih apaan-saan. Mereka itu wakil rakyat. Ya kan dapet dong, berarti kan wakil. Diceritakan. Kalau wakilnya dihilangin mereka apa? Rakyat. Karena dia wakil rakyat, jadi untuk rakyat yang belum merasakan mobil listrik, nanti diceritain sama wakil rakyat. Mereka pakai listrik aja, kita mah konvensional aja. Kan bertahap kan, kita nggak perlu semua langsung segambeng punya mobil listrik kan, nggak juga. Nggak juga sih ya. Gak apaannya pemerintah-pemerintah pusat yang pakai mobil listrik. Pasti pemerintah pusat dulu lah, daerah kan pasti kayak pelan-pelan. Mungkin gubernurnya dulu atau apa. Oh mungkin nanti ada bantuan langsung mobil listrik. Nggak usahnya, Nek. Sekali. Saya nggak dapet saya, apalagi bantuan yang itu. Kalau Bapak nggak bakal dapet pasti kalau Bapak. Itu dia. Tapi di Bain ternyata kendaraan listrik memberikan banyak keuntungan. Dari pajak yang rendah hingga lebih hemat dibandingkan kendaraan menggunakan BBM. Hanya itu, merawat mobil ini tuh mudah sekaligus hemat. Dan ramah lingkungan nggak ada asap-asapan. Tapi yang nggak tahu ya, Pram ya. Bukan hanya event KTT G20 aja nih yang pakai mobil listrik nih. Tapi beberapa industri udah mulai dipergunakan nih, Pram. Gue suka nih. Udah mulai ada perkembangan nih dan kepinteran nih. Tahu nggak lu udah di mana tuh? Jadi tuh, Menteri Power Wisata dan Ekonomi Kreatif. Siapa? Sandiaga Uno. Oke, Sandiaga Salahuddin Uno. Atau biasanya Mas Menteri ya. Dia mengatakan ke depannya destinasi wisata di Indonesia akan menggunakan baterai elektrik V-Heisel. Apa? V-Heisel. 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 Aduh, V-Heisel kali ya. Stop it. Get some help. Gue tahu Inggris lo British. Beneran itu, Pak. Jadi nanti di tempat wisata ada semua pakai teknologi listrik. Nanti pakai kuda listrik. Mungkin gue jalan-jalan ke Seaward juga udah mulai ada tuh belut listrik. Wih, itu udah lama banget dong. Besitasnya membutuhkan listrik ya? Lo nggak boleh. Di Borobudur juga ada tuh tempat cas handphone. Ya, Borobudur mohon maaf. Itu kan daerah terbuka. Gimana orang kecasnya? Di bawahnya kan ada cafe. Pokoknya nanti di tempat wisata ada tempat listrik-listrik kan ya teman-teman nih. Jadi nggak usah takut. Kalau yang udah punya mobil listrik silahkan pergi ke tempat wisata nih. Contoh kayak Ancol. Ya, ada tuh. Kayak sekarang kan busway menuju ke mana-mana kan ada listrik tuh. Pengamat transportasi sekaligus ketua bidang advokasi dekemasyarakatan masyarakat transportasi Indonesia, Joko Setiowarno. Mengatakan jika pemerintah betul-betul serius mengganti bahan bakar bensin ke kendaraan listrik. Lebih baik pemerintah memfokuskan penggunaan kendaraan listrik untuk angkutan umum dulu. Asalnya jumlah akuntan umum lebih banyak daripada kendaraan dinas. Jadi benar nih kayak busway kan beberapa. Kok busway sih? Kelas Jakarta tuh. Kelas Jakarta. Ini nanti kayak gini bentuknya nih. 100% elektrik bus. Itu nanti tulisan 100% bakal berkurang sesuai dengan baterainya berapa? Gak tentu. Itu gak apa? Oh itu bukan kapasitas ya? Kayak emang ini 100%. Kalau tinggal 50%-50% gitu. Ya bisa juga sih. Ini pasti dia kan kayak orang mau naik kan kayak ya tinggal 20%. Gak jalan ini mah berhenti. Gak nyampe ini. Gak nyampe ini. Berarti kendaraan listrik nanti semua udah diangkut pake listrik. Ya semua nanti bakal di listriknya. Bahkan trading pun pake listrik nih. Ya kan yang materi pake listrik sekarang. Ya ngecas. Ya bener. Kayaknya listrik-listriknya sudah mulai ngawur nih gitu bicara. Iya udah kemana-mana nih. Jadi nanti semua serba listrik ya Prame. Destinasi wisata nanti kendaraannya juga berbasis listrik nih. Jadi liburan keluarga berbau listrik nih. Sampai nanti pekerjaan baru bakal muncul nih Prame untuk kendaraan listrik. Ada tukang. Ih yang tadi gue bilang. Iya. Tukang cas emperan. Say what? Sekarang berarti nanti kedepannya adalah montir-montir. Tukang bengkel atau tambah-ambah segala macam. Punya lisensi PLN dong sekarang ya. Oh pasti. Itu kan penentunya kan di PLN. Jadi nanti tuh semua. Misalnya kan kalau bensin kan mati di tengah jalan. Harus bensin yang jaceran. Nanti ada tuh tukang. Mas mau cas gak? Gitu. Iya. Saya ada lisensi PLN nih. Saya udah bisa nih. Untuk operasi listrik. Fast charging mas. Fast charging lagi? Lumayan sih. Iya lumayan nih mas fast charging. Nanti pokoknya semua serba listrik. Iya dong. Karena kami memajukan kendaraan listrik memang tujuannya. Tapi nanti listrik jadi mahal nih. Kayak semua lampu disini pada nyala nih. Iya. Pernahnya. Tapi biar kalau kita harus kirit listrik. Karena kalau lampunya kita matiin aja. Ah. Banyak emeng. Bumat. Banyak cincong. Gue matiin nanti nih. Coba. Ini. Mati. Mana coba. Bisa ken gak gak? Gak usah. Gak usah aneh-aneh. Langgil dong. Laki dong. Laki dong. Laki dong. Laki dong. Laki dong. G-d- skinshi. G-d- skinshi. G-d Ahhh.